Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berupaya mempercepat penurunan angka stunting. Dalam upaya itu, dilakukan pembinaan terhadap kader pembangunan manusia KPM dari desa atau kelurahan lokasi fokus stunting. Kader-kader ini sendiri nantinya akan menerapkan hasil pembinaan ke masyarakat desa dengan harapan stunting makin menurun. Oke, terima kasih semua. Selamat pagi. Kalaupun kita, selamat pemerintah daerah, kader-kader pembangunan manusia kita diharapkan supaya tahu tugas dan fungsinya. Kedepannya nanti sehingga bisa mendedikasikan hasil daripada pembinaan ini kepada masyarakat desa. Supaya stunting ini makin menurun. Kemudian, kami juga mengharapkan di tahun-tahun berikutnya tidak hanya di 14 kecamatan dan 48 desa. Tetapi diupayakan sampai habis ke 17 kecamatan dan 214 desa. Sehingga stunting ini di tahun 2024 kita bisa mencapai target. Peserta pembinaan KPM sendiri berjumlah 48 orang dari desa atau kelurahan lokus stunting di 14 kecamatan di Kabupaten Kapuas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.